bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kita melanjutkan pembahasan terkait dengan epistemologi ibadah berkaitan dengan sebuah tanggung jawab sosial berkaitan dengan epistemologi ibadah jika kemarin kita telah meletakkan bahwa ibadah itu punya aspek kesadaran kesadaran akan kaitan dengan yang mutlak sebagai sebuah tujuan yang objektif dan di sisi lain ibadah itu memiliki tujuan yang subjektif melihat aspek ibadah itu maka sangat tidak memungkinkan ketika ibadah itu dia terlepas dari sisi kesadaran manusia dan sisi kesadaran manusia itu berkaitan dengan dia dengan dirinya dia dengan Tuhannya dan dia dengan sosial maka ibadah itu mengaitkan dia dengan dirinya dengan Tuhannya serta dirinya dengan sosial maka kita bisa mendefinisikan secara yang lain bahwa ibadah itu adalah hubungan antara manusia Tuhan dan dan alam kalau kemarin dengan begitu maka kita akan mengatakan dalam aspek kesadaran aspek kesadaran itu pada puncaknya adalah sebuah kebutuhan objektif tujuan objektif tentang sebuah persembahan kepada Tuhan maka aspek kesadaran itu pula menunjukkan apa tanggung jawab manusia bahwa memang dia benar-benar telah menyembah Tuhan apa ukuran kita bahwa kita sudah beribadah apa ukuran kita bahwa kita itu sudah melakukan ritual ataukah telah melakukan perintah-perintah agama dari mana ukuran itu bahwa kita telah beribadah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna salat tanha anil fasyai wal mungkar sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan kejidan kejidan mungkar maka ukuran salat itu itu pada mencegah perbuatan kejidan mungkar kalau kita salat tidak mencegah perbuatan kejidan mungkar paling tidak diri kita masih melakukan hal-hal yang membawa kemudaratan yang besar terhadap diri kita lebih luasnya terhadap sosial maka kita akan mempertanyakan kenapa salat saya apakah sudah benar atau tidak karena ukuran kebenaran sholat adalah ukuran pada sosial dan itu adalah berkaitan dengan tanggung jawabnya mencegah perbuatan kejidan mungkar jadi salat itu mencegah perbuatan keji bukan sesuatu yang sudah terjadi tapi dia mencegah sesuatu yang sebelum itu terjadi maka salah satu fungsi dari ibadah adalah mendidik diri manusia untuk memasuki ruang sosial dalam keadaan yang terjaga dia mencegah jadi ibadah itu mendalui sebuah tindakan sesungguhnya sholat itu ibadah itu mencegah perbuatan kejidan kejidan mungkar maka orang-orang yang sholat itu orang-orang yang terjaga dari perbuatan kejidan mungkar sebagaimana saya katakan bahwa kita punya tujuan objektif punya tujuan subjektif di sisi yang lain bahwa ibadah juga punya tujuan sendiri dan tujuan dari ibadah mencegah manusia yang beribadah itu dari perbuatan kejidan mungkar dengan begitu maka orang-orang yang senantiasa beribadah senantiasa berhubungan dengan tujuan maka hatinya jiwanya akan terus terjaga dan terus terjauhkan dari hal-hal yang sifatnya kemungkaran baik dirinya maupun sosial bukankah dalam ibadah dalam hal ini kita meletakkan salat misalnya bukankah orang itu takbiratul ihram sampai pada akhirnya dia salam sebagai sebuah proses ritual dalam fikir itu selalu menunjukkan adanya relasi-relasi sosial zakat puasa infak rehaji ini semua bentuk-bentuk ibadah yang punya relevansi dengan sosial namun yang paling intim penekanan ibadah terkait dengan sosial berkaitan dengan penjagaan diri itu adalah berkaitan dengan dengan sholat dimana ditekankan bahwa amal perbuatan manusia itu tidak akan diterima sebelum sholatnya itu terselesaikan atau sempurna maka problem-problem sosial hari ini problem-problem sosial hari ini itu bisa diracak dalam tafsir ibadah adalah sebuah keadaan yang dimana diri kita itu berada masih ada sebuah problem sosial yang terjadi atau masih juga kita melakukan sebuah tindakan yang asosial itu sama halnya ibadah kita tidak sampai pada kesempurnaannya ibadah kita hanya sampai pada sebuah gerak ibadah atau gerak sholat dalam hal ini namun dalam jiwa ibadahnya tujuan ibadah sebagai sebuah tujuan realitas itu tidak pernah tercapai sebagaimana bahasa syariati bahwa bahasa tentang kurbatan ilallah saya sholat itu kurbatan ilallah demi Tuhan demi Allah itu semua tafsirnya adalah tafsir kemanusiaan maka setiap ucapan ibadah yang dilepaskan dengan niat kurbatan ilallah itu harus terjadi sebuah transformasi besar-besar maka tujuan subjektivitas ibadah yang kita katakan sebuah penyingkapan sebuah ketenangan batin sebuah pertemuan itu adalah sebuah proses-proses yang sifatnya objektif dalam ibadah dan itu adalah realitas-realitas sosial dimanakah tempat kita bertemu Tuhan dimanakah tempat menyingkap ketuhanan yaitu pada aspek-aspek kemanusiaan dan aspek-aspek kemanusiaan itu adalah berkaitan dengan sebuah tanggung jawab moral sebuah tanggung jawab sosial dari setiap individu yang melakukan ibadah jadi kalau ada orang rajin shalat rajin ibadah tapi dalam kehidupannya itu merusak sosial maka dalam ibadah itu kita pertanyakan apa yang dia sembah bukankah menyembah Tuhan itu adalah sebuah ego yang tundu dan sebuah ego yang tundu itu adalah bukti bahwa ketidakberdayaan kita dan akhir dari ketundukan sama Tuhan itu adalah wajah sosial yang kita harus lakukan Indonesia ini adalah negara yang punya mayoritas umat Islam yang begitu banyak namun kemiskinan juga masih banyak kejaliman juga makin banyak orang-orang yang korupsi di negara birokrasi itu adalah orang-orang yang beragama Islam orang-orang yang punya perdikat kehajian orang-orang yang punya perdikat kesolehan sosial namun ini apa semua ini apa semua yang terjadi dalam keadaan dan kebangsaan kita hari ini umat Islam tapi masalah sosial begitu banyak kemiskinan kejaliman pencuri korupsi dan lain sebagainya masih berhamburan sebagai sebagai sebu otokritik ibadah kita akan bertanya sebenarnya kita ibadah untuk apa sebenarnya kita ibadah untuk siapa dan kenapa dampak ibadah tidak memiliki sebuah relevansi dengan kemanusiaan kita makin hari kita ibadah yang ada terjadi dalam diri kita adalah sebuah kebanggaan merasa paling benar merasa yang paling suci sehingga yang lain dikafirkan dan mengkultuskan kebenaran bukankah itu adalah semua kemungkaran kemungkaran diri bukankah itu semua salat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar lantas kenapa ini masih terjadi lantas kenapa ini masih masih terjadi oleh karena itu menurut saya ibadah yang punya tanggung jawab sosial yang benar benar itu adalah ibadah yang pada ritual ibadahnya itu memang terjadi sebuah keintiman dan sebuah kehususan khusus dalam diri dan dan Tuhannya sehingga ketakutan dalam ibadah terpancar pada jiwanya terkait dengan ketuhanan itu ada bergelora pada dirinya ketika ada sebuah ketakutan yang muncul terkait dirinya terhadap Tuhan maka itu akan berkonsekuensi pada sebuah moral kemanusiaan sebuah tanggung jawab kemanusiaan meletakkan sesuatu pada tempatnya maka tanggung jawab sosial ibadah yang paling berat adalah meletakkan sebuah keadilan pada sosial kita hari ini bukan hanya sekedar berbuat baik tapi tanggung jawab sosial yang paling berat dari ibadah adalah menyelaraskan menyimbangkan antara manusia dengan alam semesta dengan begitu maka tanggung jawab yang sampai hari ini dari ibadah bagi saya adalah sebuah keadilan sosial yang harus diterapkan sebagai tugas menyimbangkan tugas dari sebuah subjektifitas tujuan dalam realitas sosial yakni lika Allah dengan dengan begitu maka maka solusi yang paling sederhana dan paling fundament adalah sejauh ini kita perlu menata sholat kita kita perlu menata ibadah kita dalam mentransendensikan diri kita lewat lewat sosial bagaimana caranya kita mau mentransendensikan diri diri kita dalam kata dengan Tuhan kalau bukan dalam rumusan rumusan kemanusiaan dan itu adalah sebuah gambaran prototipe terhadap sebuah pemaknaan dalam hal ini sholat misalnya dalam akhir salam kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh artinya ibadah pada awalnya diakhiri dengan perjumpaan terhadap kemanusiaan kehadiran kita di masyarakat dan kita adalah bagian dari ketimpangan itu kita akan bertanya yang ibadah itu sebenarnya siapa kalau ibadah itu adalah manusia bagaimana bisa manusia tidak memanusiakan manusia bagaimana kita bisa menggunakan kopia hitam atau putih atau juwa namun manusia yang lain kita tidak muliakan kita tidak tinggikan derajat kita maka disini adalah sebuah otokritik ibadah siapakah yang beribadah dalam hal berhadapan dengan Tuhan jika itu dilakukan dan konsekuensi sosial belum membaik maka lagi-lagi mungkin saja bukan kita yang beribadah tapi sesuatu yang lain yang ber hadapan dengan Tuhan sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh